Hai halo selamat siang jumpa lagi dengan Daniel Yudha Komoro YouTube Channel Pada kesempatan siang ini kita kedatangan salah satu siswi Yang akan unjuk kebolehan dalam kegiatan membaca puisi Ya ini dari Mbak Firly ya Mbak Firly 11 TKJ 1 Mudah-mudahan dari puisi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk terus mengikuti tayangan di channel ini Dengan cara mengklik subscribe, like dan nyalakan loncengnya Jangan lupa untuk membagikan video ini sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan menjadi amacara ya kamu Tuliskan di kolom komentar pendapatmu tentang video ini Dan juga untuk saran video selanjutnya Ya Mbak Firly boleh dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku bersus dia Dari karya Daniel Yudha Komoro Dia datang mendekat padaku Di saat aku berdiri jauh dari Nabi Dia tampak menghadirkan wajahnya Di saat aku berpaling dari mukanya Dia menghampiriku dengan kekuasaannya Di saat aku menolak dia ada Dia menyentuh lenganku dengan kasihnya Di saat aku berlepas dari Lari di cinta Dia membelai jiwaku dengan lembut Di saat aku berkeras hati dalam gerak Dia mampu mendengar dalam-dalam suara hati Meski aku menutup rapat-rapat rasa percaya Dia membisikiku dengan hikmat Di saat aku kurang pemahaman ilmu Dia mendamaikan kejolak jiwa Saat aku berontak melawan keputusannya Dia menyembuhkan luka hatiku Meski terus ku cenderahi dengan amarah Dia tetap menenangkan hatiku Di saat aku telah menyerah melawannya Dan dia menerima tempatku Meski aku telah berputus asa darinya Iya, oke Terima kasih Mbak Firly atas pembacaan puisinya Boleh nanya-nya sebentar ya Mbak Firly ini sebelumnya pernah baca puisi? Masih belum pernah Ini baru pertama kalinya Baru pertama Tapi nadanya sudah bagus ya Nadanya sudah bagus Dan nanti mudah-mudahan kalau ada lomba Boleh dicoba ikut ya Karena lomba itu Yang pertama fungsinya untuk Menguatkan percaya diri Kedua mencari pengalaman Ketika mendapatkan ilmu Nah itu yang terpenting untuk Meningkatkan bakatmu juga Nah ini Mbak Firly ya Mbak Firly Kalau menurut kamu nih Puisi ini tentang apa? Puisi ini Kalau menurut saya sendiri Ini puisi tentang mencintai seseorang Dan sangat ingin mendoakan Mendoakan seseorang itu Itu kalau menurut Mbak Firly ya Padahal puisi ini menurut penulisnya Itu penulisnya ini sedang berdialog Kepada penciptanya Yang Tuhan yang Maha Esa Bahwasannya Dia selaku manusia itu sering Berbuat salah Sering bertobat Sering berbuat Ya dosa Tapi Allah itu terus memuafkan dia Mengampuni dia Terus memberikan kemudahan Dan kebaikan dalam hidupnya Meskipun dia terus Salah dan Berdosa Itulah Penulis itu ingin menceritakan bahwa Bagaimana Allah itu sangat baik Sama dia Meskipun Dia masih Dalam pencarian Dalam hidup ini Terus-terus Berbuat salah Berdosa Tapi Menurut Mbak Firly itu tentang Tentang puisi Cinta kepada seseorang Tentang cinta seseorang Wah Itu ya Ternyata maknanya dalam Kalau orang itu sudah dekat Sama Allah itu seperti Seorang kekasih Seperti ngobrol Gitu Doanya Ya itu saja Mbak Firly terima kasih ya Sudah membacakan Puisi Semoga Lancar studinya Di sekolah ini Dan sukses terus untuk Semua kegiatan dan Urusannya Ya Itu saja Terima kasih sudah menyaksikan Video ini Jangan lupa Untuk tetap subscribe Di channel ini Klik like Nyalakan loncengnya Dan bagikan Mudah-mudahan Bermanfaat Tuliskan di kolom komentar Pendapatmu Tentang tayangan ini Dan juga Ide Untuk Video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih